Halo semuanya, selamat datang di channel Youtube Autodriver Hyundai Santa Fe, ini all new ya Generasi kelima dengan kode bodinya MX5 Sudah resmi launching di Indonesia Pada hari ini, tanggal 24 Oktober 2024 Seperti apa spesifikasinya Dan apa saja fitur yang ditawarkan untuk konsumen Indonesia Yuk, mari kita lihat Hyundai Santa Fe generasi kelima ini Di launching hari ini di Plaza Senayan Jadi ini di depan mall Ada display-nya seperti ini Tapi kita belum bisa masuk ke bagian dalamnya Kita bahas dulu bagian eksteriornya Kalau kita lihat, ini bodinya benar-benar full baru ya Modelnya boxy sekali, futuristis sekali Dengan lampu LED berbentuk H Seperti ini di bagian depannya Dan di grillnya juga menyatu LED-nya Menyambung ada grill di sini Tapi ini grillnya tertutup ya Jadi di bawah aja nih grill yang kebukanya Lalu di sini ada kamera 360 di depan Dan ada radarnya Di sebelah sini ada lubang angin Yang ini lubang sungguhan ya Bukan cuma buat hiasan Tapi itu benar-benar berfungsi Dan bentuknya ini mirip sama dengan Siluatnya mirip-mirip dengan Discovery 3 Land Rover Disco 3 Dan mirip-mirip juga dengan Land Rover Defender Tapi keren Desainnya keren sekali Futuristis Sekarang kita lihat bagian sampingnya Nah, pada bagian sampingnya Velg-nya menggunakan 20 inci Dengan ban 255 45 R20 Nah, ini varian yang hybridnya Dia ada varian yang non-hybridnya Dengan mesin 2500 Itu yang tipe kaligrafinya Dia ada yang menggunakan velg 21 inci Cuman mobilnya nggak ada Jadi belum bisa kita lihat secara langsung Di sini ada over fender Dengan warna hitam glossy seperti ini Desain sampingnya juga boksi-boksi Kotak-kotak dengan patahan garis-garis yang sangat maco Di sini juga ada aksen berwarna hitam Ada tulisan Santa Fe-nya Spionnya seperti ini Ada lampu send LED-nya Dan ada kamera 360-nya di sebelah situ Nah, ini dia nih Patahannya yang siluetnya mirip-mirip dengan Land Rover Discovery 3 Atau Land Rover Defender Roof rack Di sini sudah ada roof rail-nya Yang sudah bisa dipasangin roof rack juga Dan ini sangat kokoh Nah, ini sebenarnya ada Kita bisa pencet Dan ini bisa untuk pegangan Untuk bisa naik ke atas gitu ya Untuk bisa mengakses barang-barang yang ada di roof rack Misalkan kalau kita pasangin roof rack Cuman ini mungkin karena dikunci mobilnya Jadi ini nggak bisa dipencet Ini harusnya kita bisa pencet ke dalam Dan untuk bisa pegangan Karena mungkin mobil ini diciptakan untuk Mungkin untuk overland Atau untuk adventure Jadi desainnya kokoh, maco Dan fungsionalitasnya juga dipikirkan untuk Dipakai untuk overland seperti itu Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya Nah, ini varian yang hybrid Ada tulisan hybrid Berwarna hitam Di sini juga ada Santa Fe ya Dan ini logo Hyundai juga berwarna hitam Gimana kalau bagian desain belakangnya? Depannya keren Sampingnya keren Boksi, maco Tapi ya, kalau soal desain itu soal selera ya Kalau saya sendiri Saya pribadi Kurang begitu suka dengan model belakangnya Desain belakangnya Iya, dia rata begini Tapi ratanya sih oke Cuman mungkin pinggangnya ini loh Pinggang ini agak masuk ke dalam Jadi, gimana ya Mirip dengan mobil Sangyong Muso pada tahun 97-an tuh Mirip tuh pinggulnya ini Jadi belakangnya agak Saya pribadi agak kurang suka Tapi ya selera balik lagi ke preferensi masing-masing Mungkin lama-lama akan bisa menerima Tapi dari desainnya, fiturnya juga Mobil ini good deal juga nih Nah, untuk bagian belakangnya Lampu belakangnya seperti ini Dia sampai ke samping seperti ini ya Tuh Sama seperti di depan Ada siluet berbentuk khas seperti ini LED Dan disini ada lampu reflektornya di bawah Dan di bawahnya ini aksen berwarna hitam Bentuknya juga keren Kalau di bagian bawahnya Dan disini ada kamera 360 Sudah dilengkapi dengan defogger belakang Dan wipernya ini ngumpet di atas sini nih Third brake lamp juga sudah ada Untuk antenanya Ah, itu dia Dia udah sharp fin Untuk harganya Jadi Hyundai Santa Fe ini dijual dengan dua tipe Ada pilihan tipe mesin 1600 Turbo Hybrid Dan ada mesin 2500 CC NA Tapi kalau di globalnya sebenarnya ada pilihan juga 2500 CC Turbo Dengan transmisi dual clutch transmission Nah, kalau yang ini transmisinya semua Automatic Ada yang 6 speed Dan ada yang 8 speed Nah, untuk harganya Tipe yang 1600 Hybrid Itu dijual dengan dua tipe Ada yang kaligrafi dan prime Yang kaligrafi itu harganya 869.600.000 rupiah Dan untuk tipe yang prime itu 786.300.000 rupiah Nah, untuk yang tipe Mesin yang non-hybrid Yang 2500 CC NA-nya Itu juga ada dua pilihan tipe Ada yang kaligrafi Dan ada prime Yang kaligrafi itu Harganya 784.500.000 rupiah Dan untuk yang tipe prime-nya itu 699.000 rupiah Mari kita lihat bagian Mesin dari Santa Fe generasi kelima ini Bye-bye diesel Sudah tidak ada lagi Varian mesin diesel-nya Yang untuk tipe hybrid ini Menggunakan mesin 4 silinder 1600 CC turbo Yang menghasilkan tenaga 180 PS Dan torsinya 265 Nm Nah, untuk motor listriknya Tenaganya 44,2 kW Yang kalau digabungkan Tenaganya menjadi 235 PS Dan torsinya 367 Nm Tenaga tersebut Disalurkan ke dua roda depan Melalui transmisi 6 speed otomatis Untuk yang varian hybrid ini Ada dua pilihan mesin Yang ditawarkan untuk konsumen Indonesia Yang ini tanpa hybrid 2500 CC NA 4 silinder Dengan tenaga 194 PS Dan torsinya 246 Nm Tenaga tersebut Disalurkan juga ke dua roda depan Dengan pilihan Transmisi 8 speed Otomatis Jadi sekarang Sudah tidak ada lagi yang dual clutch Yang dijual di Indonesia Dual clutch transmission Hanya ada di Tipe yang 2500 CC turbo Tapi tidak masuk ke Indonesia Nah, sekarang kita lihat Bagasinya Sudah power back door Ini yang tipe 6 seater ya Disini masih ada tempat penyimpanan Dan kalau Bangkunya ini direbahkan Dia bisa menciptakan Kapasitas bagasinya 1963 liter Disini juga ada Power outlet 12 volt Disini ada USB type C Ada kisih-kisih AC juga Bahkan sampai ke Pilar C nya ini ada speaker ya Lampunya Sudah LED Nah, ini ada pengaturan AC Di bangku baris ketiganya On-off Dan blower nya Dia gak bisa setting Temperature ya Jadi dia cuma dual zone Disini ada kisih AC Dan ada USB type C Masing-masing ada dua buah card holder Dan Jika masih kurang lega Kita bisa melipat Bangku baris keduanya ini Dengan Tombol yang ada disini Jadi dia akan melipat seperti itu Oke Mari kita tutup lagi Oke, saat ini saya sudah mengendarai Hyundai Santa Fe generasi kelima ini Begitu Nyetir Mobilnya Sebenarnya terlihat besar ya Kalau Kita lihat di internet tuh Mobilnya terlihat Besar sekali Mungkin bahkan Terlihat lebih besar dari palisette Tapi sebenarnya Gak terlalu besar Dan begitu nyetir juga Ternyata mudah-mudah aja Gak terlalu Yang Terlalu lebar Atau terlalu tinggi Atau terlalu panjang Panjangnya dia memang Lebih panjang Daripada generasi sebelumnya 4,8 meter Lebarnya juga Gak beda jauh Wheelbase-nya juga Lebih panjang sedikit Nah ini suspensinya Sedikit agak keras ya Kalau misalkan Kita jalan pelan Bantingannya agak keras Tapi ya Ini baru Awal Kita coba muter-muter Di Sekitaran Plaza Senayan Posisi nyetirnya Ergonomis Dengan pengaturan Jok Di kanan dan kirinya Yang sudah elektrik Dan dia juga Ada penyangga kakinya Jadi Kalau perjalanan jauh Bisa lebih Nyaman nih Gak pegel Di bagian betisnya Dan juga sudah Dilengkapi dengan Dua buah Memory sheet Di sebelah sini Untuk material dalamnya Di door trimnya Ini empuk Nah disini ada Aksen karbon Seperti ini Nah disini ada Plastik kerasnya Dan untuk Di armrestnya Sini juga Menggunakan material Empuk Soft touch Oke Atasnya Blue door Seperti ini ya Dan bahannya lembut Mewah sekali Di bagian dalamnya Ini Oh ini bisa lurus Oke Kita muter-muter Di sebelah sini Untuk Pengaturan setirnya Sudah bisa tilt Dan teleskopik Teleskopiknya juga Lumayan jauh Belakang seperti ini Tapi Ini dia Model desain Setirnya ini Mirip sekali Dengan Land Rover Defender Lagi-lagi Silhouette luarnya Juga mirip Dengan Land Rover Defender Dan Setirnya juga Ini mirip Untuk pengaturan Joknya Kembali lagi Tadi Elektrik ya Sudah bisa di elektrik Bisa naik turun Ada penyangga kakinya Ada lumbar supportnya juga Coba kita Agak tarik sedikit Nah ini yang varian hybrid ya Maafkan tadi Videographer sempat Keputang sedikit Di instrument clusternya Ini Menyatu ya Dengan Sistem multimedia nya Masing-masing 12,3 inci Tapi menyatu Dan dia Curved display Seperti ini Oke Kalau ini belok kiri ya Nah untuk Ketika belok Seperti ini Dia sama seperti Palisit Adalah Kameranya Disitu Di Spionnya Jadi begitu Kita belok Seperti ini Dia akan Menampilkan Citra Kamera Di Spion Radius puternya Oke Radius puternya Juga cukup Kecil Oke kita balik lagi Tenaganya 235 PS Dengan torsinya 367 Nm Kita rasakan lagi Bantingan suspensinya Ya agak keras sih Agak keras Tapi kalau misalkan Di jalanan yang Con block seperti ini Oke Tapi kalau kena Speed bump Agak keras Tapi masih nyaman sih Masih tergolong yang Cukup nyaman Untuk Bantingan Suspensinya Untuk rebound Soundnya Kita coba remnya Oke Remnya agak Agak delay Mungkin biar lebih smooth Kali yang rem Supaya gak jerky Gitu remnya Untuk speaker Ada Premium sound Bose Totalnya Ya Mungkin Saya harus mencari tahu lagi Totalnya berapa speaker Yang jelas Belakang sampai di Pilar C aja Ada speakernya Di konsol tengahnya Ini ada dua buah Wireless charger Jadi di Sebelah kiri Dan sebelah kanan Gak usah perlu Rebutan lagi Untuk Nge charge Gadget Anda Ini kemana ya Coba tekan terbaris dulu Nah untuk Transmisinya Di sebelah sini Sama kayak AINIC 5 ya Tinggal puter aja Jadi Konsol tengahnya ini Clean Tidak ada tuas Transmisinya lagi Nah untuk di konsol tengahnya ini Untuk pengaturan AC Dan ini masih banyak Tombol-tombol Fisik ya Ini ada untuk Shortcut ke Sistem multimedia nya Ada home Ada map Search media Untuk hazard nya Di sebelah sini Untuk track nya Dan ini untuk Favorit Jadi Ini bisa Kita setting Bisa kita custom Sesuai dengan Keperluan Ada disini juga Dan ada di Setir juga nih Nah ini untuk Setting nya Bisa tinggal Kita setting aja nih Tombol custom Ada di Navigasi Kemudi Dan lain-lain Nah untuk AC nya Ini sudah dual zone Digital Ini pakai layar Seperti ini Cuman ini Ya ini Fingerprint magnet Sekali ya Ini ya Seperti ini ya Keren Tapi kalau Sudah kotor Kena Jep lakan tangan Seperti ini Akan Akan jadi Kurang Kurang estetik Gitu ya Untuk setting AC nya Di sebelah sini Untuk temperaturnya Kalau kita pencet Ini untuk Oh ini untuk sink nya Kalau yang di sebelah kanan Ini untuk auto Oke Kita kecilin Nah untuk setting Blower nya di sebelah sini Mobil ini juga sudah dilengkapi Dengan heater seat Dan Ventilated seat Ada cooling seat nya Ada 3 step Semua di kontrol Di layar tengah nya Seperti ini Oke Nah Disini ada UVC Jadi Anda bisa meletakkan barang Di dalam sini Untuk meletakkan handphone Atau jam tangan Atau apapun Yang ingin Anda sterilisasikan Di sini Anda bisa meletakkan barang Di sini Dan Mencet ini Barang Anda akan Disterilkan Di situ Nah untuk konsol tengah nya Ini konsol tengah nya Bisa dibuka dari depan Seperti ini Atau bisa dibuka dari belakang Seperti ini juga Jadi Penumpang belakang juga bisa mengakses Barang yang ada di konsol tengah nya Gak cuman itu Dia bisa dibuka dari belakang Cuman nanti kita Lihatnya di belakang aja Untuk visibilitas Ini karena posisi duduknya juga Cukup commanding ya Jadi Ke depan sangat jelas Pilar A nya juga tidak mengganggu Ke belakang juga Bagus Pengelihatan Tidak ada yang Menyusahkan Meskipun mobil ini terlihat besar Dari luar dimensinya Tapi Ketika digunakan juga sangat mudah Sangat gampang untuk beradaptasi Gak terlalu Gak terlalu Apa ya Gak terlalu susah lah Untuk melihat Mana depannya Mana ujungnya Karena Cup mesinnya ini juga Rata Terlihat banget Ujungnya Masuk kanan disini Sudah memiliki dual sunroof Yang ini depan bisa dibuka Tapi dia terpisah ya Yang di depan dan di belakang Kalau yang belakang dia hanya Panoramic Glass roof aja Tapi semua dikontrol dari depan Jadi penumpang belakang tidak bisa Menutup Panoramic sunroofnya Jadi Tutupnya harus dari depan Seperti ini Lampu kabin Sudah LED Seperti itu Dan juga sudah dilengkapi dengan Blue link Oke kita masuk lagi ke basement Nah ini dia di instrumen Clusternya Ada display Ketika Ini sedang mengisi daya Jadi ini Posisi baterainya Ada 2,5 bar Dan mesinnya sekarang Lagi nyala Untuk ngecharge Baterainya Tapi mobil ini Gak ada Tombol yang khusus Untuk bisa pindah ke EV mode ya Jadi Ini udah Otomatis aja Dikontrol sama ECHU nya Sama mobilnya sendiri Untuk Sistem hybridnya Dan disini ada drive mode Ada echo Ada sport Dan ada my drive Nah kalau my drive ini Kita bisa Setting sendiri Bisa individual Kita mau seperti apa Nah untuk sistem multimedia nya Seperti ini Ini operation system nya baru ya Beda dengan Hyundai-Hyundai sebelum ya Coba kita lihat Ada apa saja Disini ada navigasi Oke Back Di sini ada media Untuk radio Audio bluetooth Video USB Sudah ada Apple CarPlay Dan Android Auto Pastinya Lalu disini Untuk Hybrid system nya Coba lihat Nah Disini ada Efisiensi bahan bakar hybrid Ada penggunaan motor listrik nya Berapa kilowatt Dan ini display yang sama Seperti yang ada di instrument cluster nya Ini posisinya baterai nya sekarang Tiga setengah bar Lagi Nge charge Oke Kita back lagi Disini ada Key blood Nah ini seperti yang ada di Hyundai-Hyundai sebelumnya Jadi Ada penunjuk key blood Ini telepon Seperti biasa Proyeksi ponsel ini Oh ini untuk koneksi ke Apple CarPlay Atau bluetooth nya Memang suara Ini kursi Nah Untuk di bangku baris keduanya Bangku belakang ada Heater seat Tapi dia tidak ada Ventilated seat nya Oh kita bisa Nyalain dari belakang Eh dari depan Dari sistem multimedia nya Oke Lalu ini untuk Setting Kerbahannya sepertinya ya Tapi tidak berfungsi saat berjalan Coba kita berhenti Oh harus di P Kayaknya Nah ini dia Oh Bahkan bisa untuk Setting kerbahannya ya Kemiringan jok Oh Bisa di setting dari sini semua Oke Kita lanjut lagi jalan Disini ada Settings Ada Untuk setting kendaraan Bantuan pengemudi Nah ini untuk Adas nya ya Advanced Driver Assistance System nya Ini karena bahasanya Bahasa Indonesia Jadi seperti ini nih Ini untuk setting Drive mode nya Kendaraan eco Suhu Kursi Lampu Pintu Kenyamanan Oke kita back lagi Disini ada drive mode nya Ini tadi untuk setting yang Apa itu tadi namanya Oh my drive nya Oke kita back lagi Ini yang tadi ya kendaraan eco ya Oh ini seperti yang tadi ya Tapi ini di display di depan Seperti ini Oke Kalau ada navigasi Suara Koneksi perangkat Profil pengguna Blue link Cluster Oke Ini untuk kecerahannya Tema Oh ini dia Klasik Nah kalau klasik seperti itu Klasik Simple Ini klasik Ini gaya grafik nya Oh ini berdasarkan drive mode Ini gaya A Ini gaya B Dan ini gaya C Oke Kita back lagi Ini bisa kiri ya Tadi kita kiri sini ya Pemilihan konten Oh ini untuk setting Setting Seperti itu Oke Seperti itu sistem multimedia nya Ada mode cuci mobil Oke Jadi kaca sepion Dilipat Seperti itu Ada cuaca Ada kalender Mode valet Oh ini untuk Password nya ya Ini bisa lurus Oke Diagnostik kendaraan Oke Seperti itu Untuk sistem multimedia nya Nah Untuk Pedal shift nya Disini ada dua fungsi nih Untuk pedal shift nya Jadi kalau misalkan Kita lagi pakai mode echo Dia akan berfungsi Sebagai Untuk Ngatur Regenerative braking nya ya Nah Sebelah sini nih Coba Bisa disetting Kelihatan Level 1 Nah itu untuk Regenerative braking nya Bisa kita setting Seperti itu Kalau di mode echo Tapi kalau kita Pindahkan ke mode sport Nah dia akan berfungsi Sebagai Layaknya pedal shift ya Untuk pindah gigi nya ya Untuk pindah transmisi nya Masuk gigi dua Seperti itu Oke Saat ini saya Merasakan juga Bagaimana Di bangku baris Di bangku baris keduanya Leg room Masih cukup lega Ini Untuk pengaturan Maju mundur nya Manual ya Untuk paling Mentoknya ya Mentok sih Kalau paling depan Tapi kalau kita Paling belakang Nah ini Sangat lega Head room juga Sangat lega Meskipun dia Dilengkapi dengan Panoramic glass roof nya Untuk privacy Anda juga bisa Menggunakan Shine shade nya Seperti ini Kita buka lagi aja ya Kacanya Ke split jadi dua Seperti ini ya Ini kaca mati ini Uh turunnya cukup Banyak ya Sampai full Oke Untuk Kualitas material nya Di Door trim Bangku baris Keduanya ini Juga sama Seperti yang ada di depan Ini material keras Ini material empuk Sini material empuk juga Untuk di arm rest nya Nah untuk pengaturan Heater seat nya Di sebelah sini nih Oke Tapi tidak ada Cooling seat ya Untuk cup holder Kalau tidak salah Ada 18 Total cup holder Yang ada di Hyundai Santa Fe Generasi kelima ini Nah di bagian sini Juga ada Gantungan ya Untuk Bisa meletakkan belanjaan Di sebelah sini Disini juga ada Tempat penyimpanan Di sebelah sini Nah ini yang tadi Saya bilang Bahwa Barang yang ada Di konsol tengah ini Bisa kita ambil Dari sini Coba ya Kita buktikan Coba kita buka Kita taruh handphone Disini Oh ini ada Partisi nya lagi Kita masukin handphone Kesini Bener gak Dia keluar dari Oh iya bener Oke Jadi seperti itu Kita masukin lagi Nah di Bangku kirinya ini Kita bisa Melakukan penyetelan ya Untuk Maju mundurnya Senderannya Kita bisa Atur dari sini Nah ini untuk Slot USB Ada USB Type C Masing-masing Satu buah Di Masing-masing joknya Di sebelah kanan juga ada Oke Untuk Pengaturan Naik turunnya Tinggi rendahnya Ini elektrik Tapi maju mundurnya Tadi Manual Oh tidak ada Ini Tidak ada penyangga kakinya Padahal di bangku baris keduanya Justru ada penyangga kakinya Kerobahannya juga Ya cukup rebah Tapi sayangnya memang Ini ada penutup ya Tirai belakang Untuk penutup barang Di bagian belakang Meskipun Ini udah direbahkan Tapi tetep Masih keliatan lah ya Apalagi kalau ditegakkan Seperti ini Nah ini masih Terlihat nih Ada Ada barang Di bawah sini Nah Sayangnya adalah Di bangku baris keduanya ini Tidak ada pengaturan Untuk AC-nya Kisi-kisi AC ada di pilar B-nya Layaknya mobil-mobil Eropa Tapi tidak ada pengaturan Blower Atau temperatur Nah blower temperaturnya diatur ya Justru di bangku baris ketiganya Oke jadi begitulah video first drive kami Terhadap Hyundai Santa Fe Generasi kelima ini Jangan lupa anda klik like, komen, share Dan subscribe ke channel Youtube Autodriver Jika anda belum mensubscribe-nya Main juga ke website kami Di www.autodriver.com Serta download aplikasi kami Autodriver Di Google Play Store Terima kasih anda sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya